Dan pemirsa tim gabungan dari Polres Tanah Karo, Polda, Sumatera Utara. Kemudian ada Inafis dan Kejaksaan telah melaksanakan rekonstruksi kasus pembakaran rumah dan tewasnya wartawan tribrata TV Riko Sempurna Pasaribu dengan menghadirkan tiga tersangka di TKT. Lantas apakah polisi sudah mengetahui siapa dalang dan motif utama dari para pelaku? Serta bagaimana Dewan Pers mengawal kasus ini agar keluarga korban mendapatkan keadilan? Kita akan membahasnya bersama Kombes Pol Hadi Wahyudi, selagu Kabit Humas, Polda Sumut, dan Nini Rahayu, selaku Ketua Dewan Pers. Selamat siang, Pak Hadi. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam. Oke, saya akan ke Pak Hadi terlebih dahulu ya. Pak Hadi, ini kan sudah ada reka ulang kemarin ya, 57 adegan dengan menghadirkan tiga tersangka dan ada lebih dari 15 saksi dan enam lokasi juga. Nah, kira-kira sejauh ini, apakah sudah ada kesimpulan dari para motif pelaku ini apa? Ya, jadi kami sampaikan bahwa dari mulai pukul 14.30 kemarin ya, sampai dengan pukul 20 lebih, Polda Sumatera Utara dengan Pores Tanah Karo melakukan rekonstruksi. Dari proses rekonstruksi yang ada, itu diperankan oleh langsung tiga orang tersangka yang hadir langsung di enam lokasi tempat kejadian perkara. Kita juga menghadirkan lebih dari 15 saksi yang kita undang dengan 57 adegan yang langsung diperagakan oleh para tersangka. Dalam prosesnya, tentu polisi juga melakukan berbagai langkah pengujian persesuaian keterangan para saksi maupun tersangka. Kita juga menghadirkan kasih pidum dari Kejari Tanah Karo dan hak-hak para tersangka pun juga tetap kita penuhi. Didampingi oleh nasihat hukum dan hak-hak yang lainnya selama proses rekonstruksi itu berjalan. Secara umum, rekonstruksi itu berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Semua apa yang dilakukan oleh para tersangka, baik dalam bentuk perbuatan ataupun bentuk percakapan, itu dituangkan dalam proses rekonstruksi itu. Dan hasilnya pun juga tercatat dalam berita acara pemeriksaan rekonstruksi. Jadi dari 57 adegan itu semuanya terangkum dalam proses berita acara pemeriksaan. Baik Pak Hadi. Pak Hadi ada satu yang menarik, kemudian ternyata di satu TKP kemarin ada peran pengganti dari oknum TNI yang berinisial HB yang dilaporkan bertemu dengan eksekutor berinisial BG. Nah sejauh ini apa sebenarnya peran dari kaitannya juga apa dari kasus pembakaran rumah ini? Peran pengganti itu tidak hanya di satu lokasi tetapi ada juga di beberapa lokasi yang lainnya yang digantikan oleh personel anggota polri atau masyarakat karena ketidakhadiran daripada saksi-saksi tersebut. Tetapi apapun itu yang jelas proses dari mulai TKP pertama kemudian sampai dengan TKP pembakaran, TKP ke-6 pembakaran rumah korban semuanya secara runtut dituangkan ke dalam berita acara pemeriksaan. Karena setelah itu pun juga prosesnya itu adalah langsung dilakukan analisa dan evaluasi untuk kemudian para penyidik melakukan langkah-langkah selanjutnya. Pak Hadi kalau peran dari HB apa-apa di dalam rekonstruksi kemarin yang diselenggarakan? Semua itu adalah saksi. Peran-peran pengganti itu adalah saksi. Apakah pihak kepolisian juga sudah menelusuri Pak sebenarnya siapa oknum HB ini? Apakah sudah ada koordinasi dengan TNI? Karena kan dugaannya adalah ini anggota TNI begitu. Sekali lagi bahwa kerja-kerja kepolisian dalam proses penyelidikan dan penyelidikan tentu berdasarkan alat bukti dan fakta-fakta yang di lapangan. Terkait dengan koordinasi komunikasi itu terus dibangun. Oke baik, saya akan ke Bunini sebagai ketua Dewan Pers. Mas Bunini sejauh ini melihat perkembangan kasus ini sudah sampai olah TKP dan juga sudah ada tiga tersangka. Bagaimana Dewan Pers melihat perkembangan kasus ini? Ya terima kasih. Dari peristiwa tanggal 27 Juni ya, tahun 2024. Lalu Dewan Pers kan melakukan konferensi pers tanggal 2 Juli. Ada beberapa yang kami minta untuk ditindaklanjuti terutama oleh institusi-institusi yang terkait langsung dengan upaya memberikan kebenaran dan keadilan baik langsung kepada korban, keluarga korban, maupun masyarakat secara umum. Apa yang sampai hari ini dilakukan antara lain ya, dari pihak kepolisian memang sudah melakukan rekonstruksi terhadap tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka yang tadi disampaikan oleh Pak Hadi, ada 57 titik ya yang dilakukan. Meskipun demikian, sebetulnya kita sangat berharap yang perlu diprioritaskan untuk dibuka kepada publik itu adalah hasil lab forensik ya, baik terkait dengan korban maupun dengan tempat kejadian. Karena sampai dengan hari ini beberapa pertanyaan kunci yang masih belum bisa dibuka kepada publik dan itu sangat dinantikan adalah fakta bahwa ada indikasi berbagai bentuk intimidasi dan lain-lain yang dialami fitur berdasarkan kesaksian-kesaksian dari orang terdekat sebelum kejadian. Sehingga ini lalu diperlukan apakah ada kaitannya berbagai bentuk intimidasi yang di kejadian ini yang dirasakan oleh korban, ada keterkaitannya dengan pelaku yang sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Karena membaca kausalitas ini menjadi penting karena sudah tidak dirahasiakan lagi dari berbagai pemberitaan di media maupun di media sosial begitu ya. Ada indikasi keterkaitan antara kejadian pembakaran ini dengan aktivitas korban sebagai seorang wartawan. Nah ini yang kemudian diharapkan lab forensik terhadap korban maupun lab forensik terhadap kejadian di lokasi itu perlu dibuka secara terang-terang termasuk motivasi yang melakar belakangi orang melakukan pembakaran. Yang sudah terjawab dari pertanyaan yang sebelumnya beredar itu kan ini dibakar atau terbakar gitu dan itu sudah terjawab dengan jelas disampaikan oleh Kolda bahwa ini memang dibakar karena terlihat langsung dari tangkapan layar CCTV begitu ya. Tetapi memang masih memerlukan pendalaman seperti yang tadi saya sampaikan. Dan sekarang ini masih beredar interpretasi ya di masyarakat bahwa ada indikasi pembunuhan sebelum kejadian pembakaran. Ada yang mengatakan tidak ada pembunuhan itu yang ada ya dia meninggal karena dibakar. Nah saya kira dengan bantuan lab forensik itu akan membantu untuk menyamakan isu yang beredar ini supaya ada lebih terang-benerang ya tentang fakta kejadian. Baik, jadi kalau tadi pertanyaan Buninik adalah apakah ini terbakar atau dibakar sudah ada jawabannya pemirsa ini dibakar. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah siapa yang kemudian menjadi otak pembakaran rumah ini dilakukan? Apakah ada kaitannya dengan investigasi yang dilakukan oleh jurnalis ini? Nanti kita akan tanyakan pemirsa kepada Pak Hadi. Tapi Pak Hadi, Buninik kita harus jeda terlebih dahulu. Nanti usah jeda kami akan kembali untuk Anda. Pak Berasa, terima kasih ada masih bersama kami di Newsline. Masih akan kami lanjutkan perbincangan untuk Anda siang hari ini seputar apa pegusutan polisi terkait dengan pembakaran rumah salah satu jurnalis Tri Brata TV di Sumatera Utara. Saya mau ke Pak Hadi. Pak Hadi, ini kan jadi pertanyaan publik sebenarnya. Sudah ada tiga tersangka disebutkan sebagai eksekutor. Kemudian ada satu yang dikorelasikan mungkin ini adalah pelaku atau otak pembakaran ini. Tapi pertanyaannya adalah apakah memang benar hanya tiga tersangka ini atau ada yang menjadi aktor intelektual di belakangnya cuma belum tersebut ke publik? Ya, jadi dari proses kemarin rekonstruksi yang 57 adegan itu semuanya terdapat kesesuaian antara keterangan tersangka satu dengan keterangan tersangka yang lainnya, antara keterangan tersangka dengan saksi-saksi yang lainnya terkait dengan perbuatan, terkait dengan dialognya, dan lain segala macamnya. pun termasuk juga dengan peran-peran daripada ketiga orang yang sudah dikategorikan berdasarkan proses penyidikan secara langsung, keterangan yang diberikan para tersangka dengan saksi, begitu juga dengan proses penyidikan melalui Sain TV. Jadi, seperti yang sebelumnya kami jelaskan bahwa B atau bulang ini memiliki empat peran, di mana empat peran itu secara signifikan tergambarkan juga kemarin pada saat rekonstruksi, demikian juga hanya peran kedua eksekutor. Namun demikian bahwa tentu penyidik itu juga menggali kembali keterangan-keterangan yang mungkin kemarin sempat diberikan pada saat proses rekonstruksi itu, dan sampai dengan saat ini kami minta waktu para penyidik untuk melakukan analisa dan evaluasi terhadap proses dari rangkaian rekonstruksi yang kemarin. Nanti kita akan sampaikan secara lebih jelasnya dalam waktu dekat hasil-hasil secara keseluruhan dan kembali bahwa proses rekonstruksi ini adalah untuk menguatkan dari proses-proses penyidikan yang sudah ada dan tentu juga pada akhirnya harus bisa dipertanggungjawabkan kembali dan dapat diuji di pengadilan. Jadi, sekali lagi kami juga minta waktu bahwa penyidik kami sedang melakukan analisa evaluasi terkait dengan proses rekonstruksi yang baru tadi malam selesai. Pak Hadi, tapi dari hasil rekonstruksi itu ada kemungkinan muncul nama lain yang bisa jadi berpotensi jadi aktor intelektual dibalik pembakaran ini dari bukti-bukti yang sudah ada? Kita tunggu saja dari yang saya sampaikan bahwa beri ruang, beri waktu kepada penyidik kami untuk menyelesaikan analisa dan evaluasi terhadap proses rekonstruksi yang baru selesai tadi malam. Oke, Pak Hadi ini kan adanya eksekutor yang terlihat dari membakar rumah ini kan karena ada CCTV yang terekam dari seberang bangunan rumah korban. Nah, sejauh ini juga banyak kritik dari teman-teman jurnalis dan juga dari beberapa instansi yang mengatakan bahwa sampai saat ini CCTV-nya belum dibuka ke publik dari polisi. Nah, dari polisi sendiri bagaimana respons ini? Sudah. Ada CCTV yang sudah kita buka. Sudah full semua ya Pak? Sudah diungkapkan kepada publik ya? Tentu tidak harus semua kita sampaikan. Nanti dibuka di pengadilan. Karena tadi saya bilang bahwa semua proses, semua bukti, alat bukti itu nanti semuanya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diuji di pengadilan. Kita akan membuka seluruhnya. Baik. Bun ini ada beberapa kecurigaan yang disampaikan kepada publik mulai dari ada yang disampaikan Direktur LBH Medan yang juga menjadi kuasa hukumnya yang mengatakan kalau ketiga tersangka yang ditetapkan sebelumnya ini mungkin hanya sebatas kaki, tangan, otak pelaku saja. Kemudian ada juga pernyataan yang disampaikan oleh saksi-saksi. Ada Victor Sembiring yang menceritakan bagaimana perjalanan korban sebelum ditemukan tewas dan juga ada bukti kalau korban ini tidak pulang ke rumah selama 4 hari. Nah apakah Dewan Pers sejauh ini melakukan investigasi lain juga? Melakukan pengawasan juga untuk membantu pengusutan kasus ini? Bun ini? Ya tentu kami Dewan Pers tidak memiliki kewenangan ya untuk melakukan investigasi mandiri dan untuk itu Dewan Pers sudah meminta kepada institusi-institusi yang memang memiliki tugas dan kewenangan misalnya kami meminta Komnas HAM untuk melakukan investigasi secara mandiri, independen sehingga akan membantu pada para pihak yang masih memerlukan dukungan selain apa yang sekarang juga sudah dilakukan oleh institusi kepolisian. Mari kita juga menghormati dan memberi waktu seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kadis ya, Pak Kapit Humas bahwa ini kan masih dalam proses pemeriksaan lalu dalam tahapan-tahapan itu dan tadi sudah juga berjanji bahwa tidak akan berhenti sampai di sini jadi pada saat yang bersamaan akan memanggil pihak-pihak yang terindikasi terlibat di dalam kegiatan ini nah oleh karena itu saya pada kesempatan ini untuk entah untuk yang keberapa kali sejak tanggal 27 kejadian bulan Juni sampai dengan sekarang lembaga perlindungan saksi dan korban ini belum sama sekali memperlihatkan tanggung jawabnya jadi LPSK cabang Sumatera Utara bahkan yang ada di pusat itu kedua-duanya sudah melakukan proses asesmen tapi masih berhenti pada proses asesmen saja padahal kehadirannya ini sungguh sangat diperlukan terutama untuk memberikan pendampingan dan perlindungan pada korban dan keluarga korban sobat saudara-saudara bayangkan ini sudah hampir dua minggu ya padahal banyak saksi-saksi yang ada khawatir, takut kalau pada situasi seperti ini itu siapapun ya tidak semua orang itu punya keberanian untuk menyampaikan kondisinya ya nah tentu ini perlu pendampingan psikologis coba tenang nanti kalau diminta menjadi saksi sampaikan dengan sebaik-baiknya dan lain-lain itu satu ya jadi mohon dengan sangat ini secara live terbuka saya berharap betul lembaga perlindungan saksi dan korban tidak berhenti sampai proses asesmen tetapi secara konkret segera memberikan perlindungan terutama pada saksi-saksi yang diperlukan oleh institusi kepolisian di dalam membuka kebenaran ini ya nah yang kedua adalah tadi jika Komnas HAM di dalam proses investigasi secara independen sudah membuahkan hasil misalnya berharap sekali itu bisa kemudian dikoordinasikan dengan institusi kepolisian agar ini juga ikut membantu di dalam membuka kasus ini karena bagaimanapun institusi kepolisian sangat memerlukan kerja kolaboratif ya Pak Hadi ya siapapun kita perlu support agar proses ini bisa lebih cepat ini kan menjelang pilkada ya jangan sampai kemudian ada pihak-pihak yang juga akan ikut menunggangi sehingga situasi di daerah menjadi tidak kondusif keamanannya dan terutama kawan-kawan wartawan jadi punya kekhawatiran dalam menjalankan tugasnya nah yang saya kira juga perlu apa ini semangat bersama ya semangat bersama ini teman-teman korban dan pendamping kan juga sudah melakukan pelaporan ke Pemangkatan Darat ya di pusat maupun di daerah ini kami sungguh meminta apa tindak lanjut yang dilakukan begitu ya supaya ini juga membantu institusi kepolisian dalam proses ini saya kira itu oke baik intinya sampai sekarang Dewan Pers masih melakukan pengawasan dan juga membimbing juga ya mengenai kasus ini dan juga pihak kepolisian masih mencari bukti-bukti yang masih ada dan juga menelusuri apakah akan ada tersangka lain dan juga aktor intelektual di balik peristiwa ini terima kasih Pak Hadi Bundini sudah berpengaruh bersama kami dalam program Newsline selamat kembali beraktifitas Pak Hadi Bundini terima kasih Pak Hadi terima kasih jelajahi cara baru mendapatkan informasi download Metro TV X10 sekarang selamat menikmati